pembukaan 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 ini apa nih? oke ini The Tracker 150 guys KLX sama The Tracker mahal mana sih? oh naik 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 dipake balap nih, antara KLX sama DTS kayaknya menang KLX loh tapi ini TDR loh, kok bisa putus ya yo what's up guys, gue lagi di Brigitte gue nyobain helm, helm, helm kita gas-gas dulu sedikit guys itu ada KLX yang baru keluar dari dealer sama sama apa namanya gue main pemanasan-pemanasan dulu nanti kita cobain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alright guys, gue gak banyak ngomong gue coba-coba dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yo what's up guys, kembali lagi bersama gue di sini ada Damar di sini dan ada Denny Cagur di sini guys masih ada Agung dan Iprambudi oke oke kali ini gue mau nyobain Kawasaki, kemarin gue tes Kawasaki ini apa nih? ini apa nih? itu helm apa tuh? bagus tuh? eh liat dulu dong helm apa itu? helm punya siapa tuh? helm mahal oh helm mahal, siap helm mahal helm mahal oke kita mau nyobain ini motornya, motor si Damar yang waktu itu belajar di Matic gue sebenernya pengen ngecek skill dia di Matic udah ada perkembangan, belum? kira-kira ada perkembangan dari sebelumnya? Alhamdulillah yakin? nanti gue tes ya kalau bawa Matic ya ini motornya baru atau gimana nih? ini bulan 9, 2003 tapi baru dipakai oke ini DTX, gue pengen nyobain ya boleh kita nyobain tenaganya apakah tenaga kuda? apakah tenaga putri duyung? kita cobain masih ada, belum loh maksud lu udah boba? anjir, besok cobain ya besok beres ya? astagfirullahadzim guys, ternyata udah beres guys ini kenapa jam segini udah beres? belum loh baru 5.20 saya udah segini 5.25, tuh ada waktu 5 menit gue mau beli air dong kesana dikit Cik penasaran biar nggak terlalu mubadir gue nge-record inilah anjir teh anjirnya oke tapi harus hati-hati soalnya kalau Willy terakhir itu cuma sekali itu biasanya crash anjir jadi gue nggak nggak akan Willy, cuma mau reading aja ya guys ya anjir oke ini The Tracker 150 guys masih baru anjir baru banget anjir baru banget loh wih mantep tapi kayaknya enak KLX dari The Tracker ya mahal mana sih guys KLX sama The Tracker mahal mana sih ada yang tau nggak? tenaganya nih mau gue bandingin sama KLX yang kemarin gue test ride enak mana gitu ya gue bandingin nih satu kali Willy ya soalnya ini udah nggak boleh latihan guys tuh udah pada bubar aja jadi gue test Willy sekali nggak apa-apa sih karena band yang itu masih belum habis tuh anjir ini oh ada slab dulu coba oke nggak naik loh oke ini nggak tau apanya yang belum disetting kalau kayak lagi itu langsung naik kalau The Tracker ini ada telat dulu coba coba oh naik 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 cuma kurang naik cuma kurang naik cuma kurang oke anjir anjir remnya ini enak remnya enak loh tapi tapi tenaganya sama ini kok beda ya nah nah oh emang detekernya buat di asfal oh emang detekernya buat di asfal tapi kalau BMX tuh dimana malah bisa bener-bener oke kita testnya dikit aja gue kesan pertama tes DTX Ori ini emang tenaganya kurang gue cobain 250 juga tenaganya emang agak telat gitu nah semua oke guys jadi gimana coba kelebihan kekurangannya antara KLX sama DTX tuh gimana nih kalau KLX kan perutupannya asfal eh tanah iya terus saya gini apa sih biar keren eh land di grass track enduro oh enduro ya endurance oh enduro dan kemudian 2 trackers 150 150 150 di rata di rata di rata di rata KLX di rata jadi beruduk 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 anjir ini kumah jadi jadi orang gak ngerti ini jadi intinya tuh apa sih anjir sebenarnya torsi sama torsi sama iya cuma beda kalau KLX tuh kalau gak salah saya ya saya dengar-dengar juga ah aku kan gak nyebut kawasaki nyebutnya KLX ah harusnya kawasaki kan gak dibayar ya kawasaki oke jadi jadi oh jadi KLX kan peruntukannya di tanah jadi emang butuh tanahnya yang lebih karena ngosot mungkin ya ngosot 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 KLX lebih ada daripada The Tracker oke The Tracker emang khususnya di asfal tapi ini bandnya emang gini dari Indodeller berarti Indodeller kayak gitu kalau The Tracker oh ngerik lah pokoknya kalau KLX kan banyak tahu-tahu 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 tempe jadi misalkan dipakai balap nih di asfal antara KLX sama DTS kayaknya menang KLX loh nggak juga sih kalau Orion ini kalau Orion ini tergantung joki oh tergantung joki ya tapi kan ini cetokannya kenceng loh gitu loh kalau lurus gini medrak kak test aja besok test aja besok ya oke kita test ini udah ganti kenal pot oh ini udah ganti kenal pot oke oh jangan disebutin mereknya oh jangan disebutin mereknya Nori Pumi guys berarti gua lebih pegang KLX lah biarin ya biar motor lu jelek loh jangan dibawa besoknya nah sekarang gua nanya antara KLX sama CRF itu menurut lu sendiri bagus yang mana biarin lu obrolin aja jelek bagus enggak apa-apa enggak apa-apa karena karena sih torsinya dari limit juga beda CRF itu limitnya lebih cepat oh limitnya lebih cepat lebih cepat yang saya cobain lebih cepat torsi torsi sama nafas bisa enak KLX sih CRF kurang tapi kalau di dopre pasti enak oh iya CRF enak jauh bisa oh jauh bisa injek sih soalnya ga usah mikirin yang kayak karbu emang KLX masih karbu karbunya Rator Rator iya karbunya Rator Rator itu apa gua ngerti tembunya Rator oh jamplang aja hahaha tarbunya Rator oke berarti emang KLX sama CRF itu emang menang KLX cuman kalau udah di modip katanya bisa menang CRF gua bertanya ini kepada pakar pakar-pakar Supermoto Indonesia yang udah paling jago di Indonesia freestyle-nya saudara-saudara ini kuncin Brigip, calon presiden, caleg sekarang deh jadi nanti caleg kurang di Brigip anjir siap-siap oke jadi video ini gua jelas banget nggak penting tapi kita mendiskusikan sesuatu yang mungkin berpahesah pada masyarakat-masyarakat Indonesia oke intunya ini motor dua-duanya baru yang ini gua udah tes di video sebelumnya yang ini cuman di tes dikit doang barusan cuman gua udah ada kesimpulan sih dikit emang kurangnya itu udah anjir ngeri itu baru oh baru kalau sekarang dicobainnya gimana? kalau sekarang? ditembak ditembak kan mau sombong oh ya bener ini beli ini lu berapa nih? 30 30 lebih? oh mahal juga ya? ini lebih murah ini lebih murah ini lebih murah? murah oh 27an beli semua sama pinjau asli di beli semua terus kenapa kok bisa mahal ini nih? menurut lu sendiri nih? kaki-kaki udah USD oh iya kaki-kaki USD oh iya kaki-kaki USD floating floating ini apa? ini gede gede oh piringnya bodi beda batok beda oh batok beda yang originalnya segini gak gini kalau yang L bulat oh kalau yang L bulat ini lebih mahal untuk tracker lah oh jadi kaki-kakinya lebih mahal tracker guys dan itu remnya gila enak banget tuh itu tuh oh piringannya gede beneran ngaruk banget ya? ngaruk banget gua barusan nyobain dikit doang iseng itu kalau isengnya agak serius itu pasti langsung soalnya pertepannya nyobain tadi ngeremb oke ini video apa sih sebenernya? kayaknya untuk video kali ini segitu aja guys mudah-mudahan terhibur karena gua tes detailsnya cuma bentar banget ini judulnya juga gagal tes ride mungkin atau tes ride gak jadi tes ride dtx gak jadi cuman tes ride willy gtx gak jadi anjir ini gua aku pergi baru beberapa jam beberapa menit doang, anjir belum lama loh belum kenyang woi anjir, kok bisa gitu ya anjir keren bener jadi ini ngeremnya pake apa oke nih nah, buat para presteller sudah pernah kayak gini tapi ini TDR loh, kok bisa putus ya mungkin karena palsu, gua gak tau karena doyanya KW sih dia nya KW